Intro Welcome back to my channel guys Seperti biasa dalam kesempatan kali ini Kami telah memiliki berita terbaru seputar dunia olahraga Kira-kira apa berita terbaru hari ini ya Daripada kalian penasaran, langsung simak beritanya hingga akhir Namun sebelum lanjut, jangan lupa terlebih dahulu Klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia olahraga Seperti diberitakan sebelumnya, Ekimolana Fikri Resmi diumumkan sebagai rekrutan baru FK Sendika pada selasa 31 Agustus 2021 Ini menjadi petualangan baru bagi mantan pemain timnas Indonesia U19 itu Di kompetisi Eropa Sebelumnya ia sempat bermain bersama Lechia Gedang di Liga Polandia Sayangnya pemain asal medan itu mendapatkan menit bermain yang terbilang minim Sehingga gagal mengerahkan potensinya Pelatih Lechia Gedang, Piotr Stokovic Tak memberikan banyak kesempatan bermain bagi Egi Imbasnya, pemain timnas Indonesia itu hanya bermain di tim cadangan Atau tim muda Lechia Gedang Hingga kontraknya berakhir pada 30 Juni lalu Pihak Lechia Gedang pun memutuskan untuk tak melanjutkan kerjasama dengan Egi Egi kemudian bergabung dengan FK Sendika Dan diharapkan mampu mencapai kesuksesan di Liga Slovakia Kehadiran Egi Maulana Fikri di FK Sendika Turut mendongkrak popularitas klub asal Slovakia tersebut Apabila FK Sendika mempertimbangkan hal itu Maka keputusan untuk memberi kesempatan bermain sebanyak mungkin kepada Egi Adalah hal yang sangat masuk akal Sebab dengan bermainnya Egi, maka pengikutnya yang berasal dari Indonesia Akan menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga Slovakia Tentu saja hal ini bakal meningkatkan popularitas FK Sendika di Asia Khususnya di Indonesia Jika dilihat dari perkembangan terbaru, sampai saat ini jumlah pengikut FK Sendika Di Instagram telah mencapai 47.000 Padahal sebelum rumor berkebungnya Egi berkembang di Indonesia Akun Instagram resmi milik FK Sendika Hanya memiliki sekitar 1.000 pengikut Selain popularitas di dunia maya, kehadiran Egi Maulana Fikri di FK Sendika Turut membawa dampak positif dari sisi komersial Kata Rian Salah satunya adalah masuknya sponsor Rakutan Sport FK Sendika pun berpeluang besar untuk menarget pasar Asia Sebelumnya Egi telah membuat film dokumenter Yang menceritakan perjalanan karirnya di Eropa Yang tayang di Rakuten Sport Dia pemain kidal dan pemain yang masuk daftar The Guardian Sebagai pemain terbaik Selain itu, dia juga disponsori oleh Rakuten Sport Salah satu partner utama Barcelona Ujar David Balder Di Asia, Egi adalah bintang media Dia datang ke sini untuk menampilkan skillnya Dan di sisi lain, kami membuka pintu untuk pasar Asia Lanjutnya Terima kasih untuk Rakuten Mungkin berkat Egi juga Maka akan meningkat mitra dari Asia Yang bekerjasama dengan FK Sendika Lanjutnya Dampak signifikan yang diberikan Egi Maulana Fikri Untuk FK Sendika jelas menjadi keuntungan besar Mereka tentu tak ingin kehilangan potensi besar Untuk terus mengembangkan bisnis klub Dengan menyingkirkan Egi dari sekuat utama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!